Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini kita melakukan apel siaga Pejuang Perubahan Pasangan 01 Untuk sebagai saksi Jadi kalau kita lihat antusias Pejuang Perubahan ini sangat besar sekali Ini tidak bisa dibendung Makanya hari ini mereka ingin menjadi saksi Dalam rangka pemilu Tadi di 2024 Ini tanggal 14 Februari Saya yakin dengan militansi Para Pejuang Perubahan Pendukung Pasangan 01 ini Insya Allah Pak Anies dan Pak Muhamin bisa memenangkan Amin Amin Dengan lancar dan aman Mudah-mudahan militansi mereka ini Dibalas oleh Allah Subhanallah Saya yakin dengan bau-membau Mereka menggaungkan seluruh agenda perubahan Ke seluruh pelosok tanah air Bisa membawa masyarakat yang belum memilih 01 Akan memilih 01 Insya Allah Yang jelas saksi-saksi ini kita berikan bekal Pertama persiapan yang baik Apa itu persiapan yang baik? Menyiapkan kesehatan dirinya masing-masing Bawa makanan sendiri Minuman sendiri Dan pakai masker Kemudian no bar Nonton bareng Seluruh keluarga teman Hande Tolan Di tiap-tiap TPS Kemudian kita video Kita foto Insya Allah Dengan hal tersebut Insya Allah Pemilu ini berlangsung Jurdil Jujur dan adil Sehingga dicapai damai Dan yang gembira Bukan sebaliknya damai dulu Tidak Jujur dan adil dulu Itu akan mencapai kedamaian Dan berlangsung kembiraan Amin 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 Oh ya, itu sudah diserahkan kepada tim hukum yang menyelesaikan persoalan itu. Oh ya, masyarakat kan selalu sudah cerdas, bisa melihat mana yang penyelamat. Saya yakin masyarakat untuk menjaga. Nah, kemana tadi sudah saya sampaikan, intimidasi dan segala macam itu pertama, masyarakat bisa menilai. Kami punya tim hukum nasional yang baik, sehingga mereka semua yang mengatasi hal tersebut. Apakah itu dilaporkan ke polisi atau bawah sebut, itu nanti tim yang menentukan. Oke? Kami akan menikmati. Kompas TV, independen, terpercaya.